Dari kemarin banyak banget yang nanya Bang, kira-kira kalau channel yang membahas tentang aplikasi penghasil uang itu penghasilannya berapa sih? RPM-nya berapa sih? Apakah sangat besar? Karena kan bikinnya sangat gampang dan tentu saja ini sangat-sangat menggiurkan Yuk kita akan bahas di video kali ini siapa tahu barangkali kalian membutuhkan informasi yang penting ini Beneran deh, kalian pasti butuh informasi ini Yuk langsung aja kita mulai Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi penghasil uang guys Jadi banyak banget yang tertarik gimana sih cara bikin channel aplikasi penghasil uang terus kemudian gimana caranya lalu kemudian prospek ke depannya bagaimana serta penghasilannya gede gak sih? Karena kan berdasarkan info-info yang ada ini kan termasuk konten keuangan ya dalam tanda kutip nah apakah ini besar atau tidak Oke, kita akan bahas masalah RPM dulu deh kalau misalnya kalian berpikir channel Hendra Setio ini memiliki RPM yang tinggi teman-teman salah sih kebanyakan channel Hendra Setio ini kan membahas tentang YouTube ya sedangkan RPM YouTube itu paling cuma 8.000 sampai sekitar 14.000 paling tinggi nanti saya akan cantumkan di layar ya nanti itulah RPM saya nah ketika saya membahas aplikasi penghasil uang atau ada satulah satu channel khusus membahas tentang aplikasi penghasil uang baru tuh RPMnya lumayan dari 20.000 bisa sampai hingga 45.000 yang rata-rata sih di bawah 50.000 ya tapi 40.000 itu udah angka yang sangat-sangat besar dan ya inilah yang membuat bebanyakan orang tertarik tapi tunggu dulu karena ada satu hal yang harus kalian ketahui tentang konten aplikasi penghasil uang karena kebanyakan ini akan merusak image kita karena ini akan juga bisa dalam tanda kutip membohongi para pemula untuk bisa mendapatkan penghasilannya kenapa? karena seperti yang kita ketahui di thumbnail di judul itu kan selalu memberikan info ya baru login daftar 100.000 baru login dapet langsung withdraw 50.000 baru login langsung dapet 25.000 itu kan banyak banget dijadikan thumbnail dan dijadikan judul utama gitu ya nah cuman kenyataannya gak seperti itu ya gini loh mungkin ada semacam kayak kata-kata motivasi atau judul-judul di motivasi gitu ya konten motivasi misal dengarkan ini hidup kalian akan berubah 180 derajat nah itu mungkin masih masuk akal karena ya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan motivasinya dengan baik dan mempraktekannya kita bisa mencapai hal tersebut cuman sayangnya di aplikasi penghasil uang kan beda beda rana dan beda topik ketika membuat judul seperti itu dan baru login beneran apa yang membuat kita untuk beneran bisa dapat 40.000 atau 50.000 gak ada teman-teman ya gak seperti yang dicontohkan bang kok bisa sih konten-konten kreator itu hebat banget pakai aplikasi penghasil uang beneran bisa withdraw 1 juta, 2 juta sedangkan saya sendiri sebulan, dua bulan gak bakal bisa dapat segitu nah rahasianya adalah endorse ya jadi yang saya gak bilang semua ya tapi ya rata-rata ada dalam tanda kutip yang aplikasi penghasil uang itu seperti itu jadi mendapatkan endorse dari pengembang atau developer dari aplikasi penghasil uang tersebut terus kemudian dikasih lah ke konten kreator nanti ada imbalan bayaran lah apalah ya atau mungkin sengaja mencari referral kah yang tujuannya adalah ya memang untuk video promosi gitu teman-teman ya jadi bedakan video promosi dimana ketika nanti itu dia membuat sebuah video dia akan menunjukkan saya berhasil loh baru login dapat 200.000 ini bukti withdraw saya nah ini ada banyak macemnya kalau channel yang udah besar biasanya pasti akan mendapatkan endorse disana ya di top up in coin di top up in point sehingga bisa langsung mengajukan withdraw itu pun juga janjian biasanya withdraw nya jam berapa nah dari situ videonya nanti di record akan di share dan ditampilkan kepada kalian dan akan berbentuk ya lumayan ya jadi viewernya pasti rame dan ini saya boleh apa ya saya bisa bilang bahwa ini udah mulai saturated udah mulai paham lah orang-orang saya yakin teman-teman yang nonton channel saya ini yang nonton video kali ini udah pasti paham bahwa aplikasi penghasil uang banyak banget yang gak benernya daripada yang realitanya bagaimana yang benernya pada udah kapok dan saya yakin dulu-dulu-dulu semua pasti pada nyobain bahh jangankan kalian saya pun juga kepo dan penasaran ya nyobain ya tapi setelah kita pelajari gak mungkin nih kita bisa mendapatkan penghasilan dari aplikasi penghasil uang tersebut nah buat teman-teman pemula yang pengen bikin aplikasi penghasil uang sebenarnya sangat gampang tinggal install aplikasinya lalu rekam layarnya beres yang jadi masalah adalah gimana cara kalian untuk apa ya memanipulasi atau bikin hook atau mungkin ya intinya sesuatu yang gak baik lah agar penonton kalian tertarik dengan video kalian yaitu memanipulasi income lah apalah dan seterusnya karena ya memang itu tujuannya kan nah sedangkan kalau channel-channel yang masih baru berkembang itu susah sekali untuk mendapatkan endorse nah untuk channel yang gede gak usah kalian apa ya gak usah teman-teman itu minta-minta endorse enggak mereka pun yang datang menawari kalian dan ini pun kayak di instagram saya di telegram saya banyak banget yang nawari aplikasi-aplikasi penghasil uang untuk saya review dan saya mendapatkan bayaran per video 2 juta hingga 3 juta itu angka yang gede cuman saya jujur gak mau seperti itu karena ya bertentangan aja bertentangan aja sama kayak hati nurani saya ini tuh gak bisa gitu loh ini tuh gak bisa gak bakal bisa teman-teman ketika nyobain nah itu bertentangan banget gitu sama hati nurani saya jadi saya gak pernah nyoba hal tersebut dan gak pernah mau jikapun saya membahas aplikasi penghasil uang pasti di akhir video saya akan nge-review jujur bahwa ini gak mungkin kayak gini bahwa ini gak rekomendasi dan seterusnya tapi ya saya kembalikan lagi ke teman-teman kalau teman-teman mau iseng pengen nyoba ya silahkan nah tujuan saya membuat video itu sebenarnya juga simple ya saya pengen menarget audiens orang-orang yang suka dengan aplikasi penghasil uang sehingga ya setidaknya sedikit memberikan edukasi lah bahwa harus detail harus teliti harus mikirin cara kerjanya harus bener-bener diitung-itung poin yang didapat seharinya berapa total poin harian berapa terus kemudian kalau nukerin itu butuh berapa hari nah kalau kita utung-itung semua tugas kita kerjakan kita cuman dapat seribu koin setiap hari sedangkan untuk nukernya itu butuh katakanlah 200 ribu koin butuh berapa hari kita untuk bisa dapatkan cuman 10 rupiah aja ya ya di judul sih memang baru daftar dapat 8 juta baru daftar dapat 1 juta gitu ya tapi ya kenyataannya kalau kita hitung-hitung gak nyampe segitu nah dari mana dia dapat seperti itu ada 2 hal dari endorse atau yang kedua adalah dari referral yang sudah dia sebar jadi penghasilan yang dia dapat adalah akumulasi dari komisi-komisi hasil referral sebar-sebar link jadi enak konten kreator besar itu enak karena dia sudah sempat nyebarin link sebelum-sebelumnya bahas lagi income-nya gede dan kelihatan bukti realnya tapi tidak pernah diberitahu bahwa ini adalah income dari referralnya ya jadi seperti itu itu adalah gambaran buat teman-teman yang pengen bikin channel aplikasi penghasil uang karena ya kita tahu gak semudah yang dibayangkan ya too good to be true jadi dimana ini kalau menurut saya pribadi urungkan niat kalian kalau kalian pengen bikin aplikasi penghasil uang karena itu tadi loh orang udah makin pinter nah bang banyak kok channel-channel aplikasi penghasil uang yang view-nya rame coba kalian perhatikan baik-baik itu pasti ada embel-embel promosi yang namanya giveaway bener gak? misalnya kayak gini nih silahkan like kalau like-nya nyampe 100 atau nyampe berapa gitu ya nanti akan ada di giveaway tapi kenyataannya bener gak? yang terjadi tapi kenyataannya kayak misalnya nih hadiah iPhone hadiah HP hadiah Xiaomi HP ya dipajang gitu hadiahnya bener gak? itu realita dikirim ya karena jujur aja saya juga dapet bocoran-bocoran cerita dari temen-temennya temen gitu ya temen-temen ya yang channel-channel mengadakan giveaway itu ternyata yang gak beneran dikirim itu cuman kerdusnya doang kerdusnya juga beli di Sopi gitu temen-temen ya jadi ya cuman pajangan aja biar orang tertarik dan orang kan udah lupa begitu dia komen mengharapkan giveaway habis itu kan kalau gak ada timbal balik kan juga mereka lupa pernah ada giveaway di video kayak gitu nah itu adalah trik-trik untuk meningkatkan penonton ya jadi mereka tetep akan dapat banyak penonton karena itu tadi orang ngincar giveaway cuman sebaliknya guys sebaliknya itu boomerang sih channelnya akan sulit sekali berkembang karena ketergantungan dengan orang-orang yang ngincar giveaway doang mereka gak nonton videonya sampe abis tapi mereka cuman ya gitu-gitu doang ya maksudnya gitu-gitu doang itu dateng komen abis itu coba deh ciri khasnya adalah nama username-nya itu biasanya ig.2 username ig-nya jadi mereka adalah giveaway hunter istilahnya seperti itu ya jadi ya kalau misalnya bisa dibilang ini bakal bakal bertahan saya rasa enggak ya penghasil dana gratis saldo dana gratis dan lain sebagainya itu juga masih dalam satu kategori makin lama orang makin pinter makin lama orang makin sadar dan makin mengerti bahwa cara-cara seperti itu udah gak bakal bisa lagi ya memang RPM besar tapi apakah kalian akan mengorbankan reputasi kalian akan mengorbankan personal branding kalian dan seterusnya ya ingat ini adalah usaha jangka panjang dimana sama aja kayak kalian mau pengen beli apa ya pengen jualan barang di toko tapi yang kalian jual itu adalah telur busuk misal seperti itu jadi kalau misalnya kalian beli meskipun harganya murah orang-orang bakal berlaris nih beli di toko kalian tapi abis gitu ya kecewa ya karena ya telurnya mau dimasak tapi ternyata gak bisa dimasak ya analoginya seperti itu teman-teman ya jadi ini adalah pandangan dan gambaran saya aja terkait masalah konten aplikasi penghasil uang atau ya mungkin istilahnya seperti channel-channel penghasil uang penghasil saldo dana gitu ya teman-teman ya apakah masih layak untuk digarap di tahun 2023 atau 2024 saya rasa sih semakin lama akan semakin berkurang potensinya ya sekali lagi kenapa karena orang makin pintar dan makin sadar orang makin paham edukasi udah ada dimana-mana beda mungkin cerita di saat pandemi orang udah kepepet melakukan segala cara tapi ternyata gak berhasil apakah mereka akan kembali ke channel kalian jawabannya enggak mereka sudah terlanjur kecewa dan mereka akan menilai kalian bahwa kalian pembohong seperti itu ya yang jujur aja banyak kok dikira bohong apalagi yang bohong gitu ya teman-teman ya ya cuman ya itulah pertimbangan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya mohon maaf teman-teman jika ada salah-salah kata semoga ini bisa menjadi gambaran aja bukannya saya takut banyak pesaing enggak silahkan kalau kalian mau membuktikan sendiri silahkan kalau kalian pengen bikin channel seperti saya ini saya juga lagi fokus untuk membangun 5 channel lagi yang mungkin gak menampilkan wajah atau mungkin ya yang lebih spesifik aja targetnya dan doakan aja semoga sukses kelima channel saya itu ya nanti bakal akan saya sharing-sharing lah ya apa yang saya share disini adalah berdasarkan pengalaman serta apa yang saya pahami bukan mengada-ngada dan juga bukan asal cuap-cuap aja dan ya kalau kalian sudah ngikutin saya dari dulu kalian pasti tau lah ya saya itu orangnya selalu pengen upgrade ilmu kemana-mana saya ikutin siapa buka kelas ini buka kelas saya selalu ikutin tujuannya apa sih ya pengen tau aja ilmu apa yang belum saya punya dari kelas tersebut ya memang terkesan boros-boros buang-buang duit tapi setidaknya ya itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat-sangat berarti buat saya ke depannya dan saya juga lagi mau rencana kursus bahasa inggris juga biar saya bisa bikin channel seperti Hendra Setio ini tapi versi bahasa inggris dengan ngomong langsung seperti ini ya harus dilancarkan lagi karena kita tau untuk chat Indonesia konten yang membahas tentang ide konten youtube tentang per-youtuban tutorial youtube RBM-nya kecil paling 8.000 sampai 14.000 tadi yang saya bilang tapi di luar negeri RBM-nya ngeri banget bro bisa sampai 4 dolar 4 dolar itu mungkin bisa sekitar 60 sampai 80 ribuan lah 4 dolar sekian 5 dolar sekian dan itu worth it banget untuk dipelajari nah buat kalian yang paham bahasa inggris manfaatkan skill kalian skill bahasa inggris kalian untuk bikin konten target luar negeri karena ya income-nya sangat-sangat menggiorkan ya oke semoga video ini bisa bermanfaat mohon maaf ini video tidak bermaksud menyinggung siapapun karena kemarin banyak juga yang nanya RPM-RPM tentang penghasil uang ingat ya aplikasi penghasil uang cara cari uang di youtube cara cari uang di internet itu beda segmen dengan konten real keuangan ya jadi jangan disamakan RPM-nya memang sih ada unsur uang-uangnya tapi RPM-nya ya beda jauh dengan yang bener-bener real keuangan seperti investasi bisnis real bisnis ya bisnis offline kayak gitu ya atau mungkin affiliate marketing itu gede juga untuk RPM-nya dropshipping itu gede juga RPM-nya terus kemudian kalian juga harus bedakan tentang ini pinjaman pinjaman online terus pinjaman KPR nah itu bener-bener the real keuangan karena ya jelas loh ya jelas orang lagi nyari-nyari tentang informasi tentang KPR artinya kan orang berduit jelas orang-orang yang perusahaan akan menargetkan iklan yang mungkin lebih nyambung mungkin furniture atau apapun itu ke orang-orang yang mencari informasi tentang KPR ya targetnya memang spesifik sekali memang gak bisa memberikan fuse yang gede tapi saya yakin untuk masalah RPM-nya pastilah sangat-sangat besar ya Assalamualaikum Wr. Wb